Intro Halo, aku Muhammad Ronaldo Jangan lupa dukung aku di babak eliminasi DISC Season 2 Dengan cara vote Di aplikasi Firman Online Store Kalian juga bisa kasih bintang 5 Saat live streaming di channel Youtube Firman Indonesia TV Setiap hari Senin Jam 7 malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau ngomongin masalah cinta Jujur bang, menurutku Ini adalah waktu yang paling tepat Banget buat aku Protes kebanggian sekali lagi Kenapa? Karena gini bang ya Di episode pertama, putaran pertama Aku tuh nyindir banggian karena Nggak ngajak aku ke MLI Sejak saat itu, banggian itu tuh kayak Ngompor-ngomporin gitu Aduh, selamat kamu ditunjuk jadi openernya Bang Adriano Holby Udah keluar-keluar kemana-mana Udah nanya ke Bang Adri-nya langsung Tapi banggian Nggak pernah sekalipun nanya ke aku Emangnya banggian yakin aku pasti mau Emang banggian yakin Aku masih komika lokal yang asal ditunjuk pasti mau Kamera tolong di zoom Gini ya banggian Biar aku kasih tau ke banggian Aku Mau Kalau ngomongin masalah cinta bang Aku tuh sampai sekarang Belum pernah paham dengan yang namanya Konsep PDKT Menurutku PDKT itu ada suatu healing template Membosankan dan gitu-gitu aja bang Perhatiin aja Pertanyaan pertama cowok Setiap kali dia mau deketin cewek Itu selalu sama Ada cewek didatangin Eh kamu kuliah dimana? Di UGM mas Eh kamu kuliah dimana? Di UGM mas Pasti kayak gitu Eh kamu kuliah dimana? Maksudnya tuh Ayolah buatlah ini jadi menarik gitu loh Untuk semua cowok yang nonton Please Kalau kalian lagi deketin cewek Lakukanlah sesuatu yang berbeda gitu Misalnya ada cewek ini Kalian datangin Eh Kamu Beda kan bang? Beda dong Pasti beda Lagian pertanyaan template gitu tuh Gak penting menurutku bang Kenapa? Karena sebenernya Yang penting itu siapa kita Bukan gimana cara kita Deketinnya Aku tuh sampai sekarang Percaya banget Kalau cewek suka sama cowok Yang bad boy Tau dari mana? Tau dari film Dilan Kalau abang masih inget Pernah ada gombalan Dilan Yang viral banget Itu Dilan datang ke Milea Dia bilang Milea Aku belum cinta kamu sekarang Gak tau nanti sore Ya ampun itu gombalan biasa banget bang Gombalan ngambang Sama kayak Bang Gian Yang ngomong Kalau aku bakal jadi opener show-nya Bang Adri Tapi gak tau kotanya dimana Itu gombalan yang biasa banget sebenernya bang Tapi works Kenapa? Karena Dilan adalah anak motor Dia bad boy Sekarang kita bayangin coba Bayangin kalau Dilan itu adalah Pegawai honorer di Dinas Pariwisata Itu pekerjaan yang bagus memang Tetapi kan gak bad boy Kalau bener begitu Gombalannya pasti berubah Bila datang ke Milea-Mile ya Aku belum cinta kamu sekarang Gak tau nanti Kalau udah jadi pegawai tetap Bagiannya Bang Sekalipun Sekalipun Aku adalah bad boy Menurutku Aku tidak akan tetap gagal Dalam masalah percintaan Kenapa? Karena aku tuh grogi banget Kalau harus ngobrol Sama cewek Yang baru aku kenal Tapi itulah kenapa Aku tuh kalau besok Mau nyari istri Aku tuh mau nyari istri Dia tuh yang sama kayak aku gitu Yang malu kalau harus ngobrol Sama cowok Karena nanti aku yakin Tidak akan ada masalah gitu Misalnya kita berdua Sama-sama malu gitu Malam pertama Mau buka baju Sama-sama malu Mau buka celana Sama-sama malu Akhirnya cerai Gak ada masalah Bayangin kalau aku nikah Sama cewek Yang agresif Bang Malam pertama Aku buka pintu Dia udah ada di atas ranjang Tanpa busana Dan bawa cambukan Gak mungkin Waktu itu aku nanya Eh mbak Ulihadi mana Nama saya Aldo Terima kasih Nih Ini kehebatan Aldo Lo sadar gak Setupnya panjang-panjang Tapi ditebus dengan pancelan Yang lucu-lucu Bahkan pada saat Kita sudah kecebak Pancelannya mau itu Yang mau tadi Kita semua Alam bawah sadar kita Tahu Pasti pancelannya mau Tapi bagaimana timingnya Bagaimana dia Meng-craft setupnya Menjadi Penunjang untuk Ketebalan pancelainnya Luar biasa Lu tau Steve Martin kan Menurut gue Steve Martin nih Kalau temen-temen gak tau Steve Martin tuh adalah Yang main Pink Panther Gue agak ini Yang main Pink Panther Dia itu adalah Salah satu stand komedian Dengan timing terbaik Menurut gue Salah satu kehebatan Aldo Timingnya Timing dan Ketebalan pancelainnya Nih ya Tadi pancelain yang Dinas pariwisata Pegawai lepas Itu selain memang Dixinnya bener-bener Bangsat ya Timing dia menggunakan Itu luar biasa Dan dia memanfaatkan Medianya dengan Sangat luar biasa Sebuah Dan menurut gue Aldo nih tetap Nge-push dirinya Gini Aldo nih cukup konsisten Di setiap performance dia Apalagi belakangan ini Semenjak tempat kerjanya Sudah tutup channel Karena Skinny21 Tentu 4 kan Sudah tutup channel Jadi kayaknya memang Dia ini pengen masuk MLE Sekarang udah lebih real Dan iya bagus Bagus Tapi kalau gue gini Tapi ya Di antara semua performance Aldo ini Sebenarnya paling weak Buat gue Buat gue paling weak Tapi Tapi-nya adalah Dia masih jauh Di atas rata-rata Jauh di atas rata-rata Dan Apa ya gue Ya timing sih Padahal angle-nya tuh biasa Dia nge-build suspense-nya tuh Bagus Dapet gitu Dan dia ini menurut gue ya Memang terbantu Karena orangnya Naturali funny Ya Buat gue ini orang-orang Seperti him sih Ya betul Seperti Rizpo Memang naturali funny Jadi dia agak Terdikit terbantu dengan itu Tapi regardless Lucu Dia pasti aman lah Oke langsung dinilai Langsung coki adrik Sub indo by broth3rmax